Anggota Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Fatahillah Abror, menggelar kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Kuburaya. Kedatangan anggota Dewan ini disambut Wakil Takuburaya Sujiwo di ruang kerjanya pada Kamis pagi. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka evaluasi bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap penanganan COVID-19 di Kabupaten Kuburaya. Fatahillah menjelaskan menurut informasi yang didapat dari pertemuan mereka, diketahui penyebaran atau sebaran bantuan dari pemerintah Provinsi di Kabupaten Kuburaya cukup sistemik. Hanya memang kebutuhan akan bantuan masih cukup banyak. Sehingga nanti pihaknya akan menyampaikan hasil dari pertemuan kerapat Komisi 1 DPRD Kalbar, bahwa untuk bantuan dari Provinsi ke daerah Kabupaten Kuburaya bisa ditambah lagi. Hanya penyebaran, sebaran bantuan dari Provinsi itu cukup sistemik. Hanya memang kebutuhan harus banyak. Jadi nanti saya akan sampaikan dari pertemuan ini ke Kabupaten Kuburaya untuk bantuan dari Provinsi untuk ke daerah Kabupaten Kuburaya itu bisa ditambah lagi. Jika sebelumnya bantuan Pemprov Kalbar ke Kabupaten Kuburaya berupa beras, yang selanjutnya diperkirakan bantuan mendatang diutamakan berupa APD untuk tenaga medis di Kabupaten Kuburaya, serta PONTP memberi tekan.